Orang yang berpikiran waras tahu betul bahwa ini semua patung harimau. Kalau ada orang yang kesimpulannya Kristen menyembah berhala karena patung Yesus mukanya beda-beda, itu orang yang pikirannya nggak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Terima kasih buat sahabat Tuhan Vilah yang sudah mendukung channel kami. Semoga kita tetap menjadi manusia yang paling berbahagia. Karena apa? Karena iman dan Islam kita. Sahabat Tuhan Vilah, kali ini saya mereaksen videonya pendeta Andri Tunggal. Sebelum itu, saya ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin, segala puji bagi Allah, Allah lah satu-satunya Tuhan yang tidak ada gambarnya, apalagi ada titiknya. Lalu bagaimana kalau Tuhan punya titik, ya maka umatnya akan menyamakan Tuhan dengan singa atau macan yang lucu-lucu. Jadi, mirip pembukanya kayak si Bang Tri ya. Tapi saya lebih cakep kok. Sahabat Tuhan Vilah, di sini ada sebuah video pendeta Andri Tunggal, dia sedang mereaksen podcast-nya Habib Cakfar. Habib Cakfar ini berasal dari Bondowoso. Masih tetangga sama saya, cuma tidak tinggal di sini. Beda nasib aja dengan saya. Di mana Habib Cakfar ini sedang diskusi atau podcast dengan Onat dan temannya yang juga sama-sama dari stand-up komedi. Stand-up komedi, kalau nggak salah dia berasal dari Flores, sahabat Tuhan Vilah. Nah, di sini tentang, yang dibahas adalah tentang gambar atau patung Tuhan. Jadi, boleh atau tidaknya patung Tuhan dipatungkan menurut Onat atau menurut sahabatnya ini katanya boleh. Tetapi mari kita simak selengkapnya apa yang diperbincangkan oleh mereka lalu apa yang direaksen oleh si pendeta Andri Tunggal, sahabat. Ketika Yesus itu digambarkan seperti itu, lu sebagai orang timur tuh nggak? Nggak sih kalau gue ya timur nggak gitu. Ada beberapa gambaran Yesus dan Bunda Maria. Itu tuh digambarkan sesuai ras. Jadi di Tiongkok ada mereka, oh Yesus itu Yesus Tiongkok kayak gini. Oh iya. Dengan pakaian adatnya. Bahkan Jawa pun bikin kayak gitu. Ada. Nah, itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Oh. Ada kok. Oh. Kalau di Indonesia tuh aku pernah lihat itu yang dalam adat Jawa. Oh, pakaiannya? Pakaian Jawa. Iya. Emang ada ya? Ada ya, Bang. Ada, ada. La, 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 la. Sebenarnya perhatikan, Onat kemudian bertanya, emang boleh ya? Emang boleh ya? Kita lanjutin nih. Enggak. Enggak kayaknya. Emang masih kayak gitu? Enggak. Enggak boleh ya? Enggak nih. Terus tau gue patung masih begitu di seluruh dunia gitu. Ya di seluruh dunia, katanya gitu. Tapi nggak ada larangan juga kalau kita menggambarkan dia sesuai. Misalkan ras atau apa-apa. Nah, Nabi Muhammad itu gak boleh digambarkan karena gini, takut ada keributan-keributan gini. Maksudnya gak ada perdebatan-perdebatan gini, diskusi-diskusi gini. Nanti sakralitasnya turun gitu. Ya, jadi mengena sekali apa yang disampaikan oleh Habib Ja'far. Bahwa kenapa di dalam Islam itu orang-orang yang kudus, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang disucikan seperti Rasulullah SAW itu dilarang untuk digambarkan. Dan semua para Nabi dilarang untuk digambarkan. Kalau sahabat Iwan Vila menemukan film yang menampilkan tentang sosok Nabi, mungkin Nabi Isa, mungkin Nabi Musa, dan digambarkan ada sosok wajahnya, ada sosok bentuk manusianya yang menirukan Nabi tersebut, itu bisa dipastikan yang membuat film adalah orang-orang Hollywood atau Amerika, atau mereka yang bukan Islam. Tetapi film itu apabila dibuat oleh orang Islam, pasti mereka tidak menampilkan wajah para Nabi-Nya, karena itu memang dilarang. Ditakutkan nanti orang akan mengkultuskan dia yang menjadi sebagai pemeran Nabi tersebut. Ditakutkan demikian. Demikian juga sebetulnya di dalam ajaran mereka, sebetulnya ada larangan, di mana orang oleh Tuhan itu dilarang membuat patung. Ya, patung apapun itu. Dan ini tertera di dalam kitab keluaran 20 nomor 4. Nah, di dalam surat keluaran tersebut, 20 nomor 4 berbunyi, Jangan membuat patung bagimu, patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jadi, patung apapun itu memang tidak ada ayat eksklusif atau eksplisit yang mengatakan patungnya harus berbentuk apa, bentuk apa yang dilarang, tidak ada keterangan di situ. Hanya saja, karena ayat di dalam kitabnya orang Yahudi ini dibatalkan oleh Paulus, maka orang Oten ini akhirnya bebas mereka membuat patung apapun, apapun bahkan Tuhannya juga dipatungkan, digambarkan, dilukis. Dan ketika mereka sudah dilukis atau digambarkan benar apa yang dikatakan oleh Habib Jafar, maka hilang kekultusannya, hilang kesuciannya, sampai akhirnya dibuatlah ondel-ondel yang mirip Tuhan. Dan ini dimuliakan di dalam sebuah gereja di Amerika sana. Nah, coba, ondel-ondelnya ya kalau keren, kalau cakep. Nah, ini ondel-ondel-ondelnya milip Astagfirullah. Oke, makanya nggak pernah digambarin ya. Nggak boleh, kalau di Islam nggak boleh. Oke, kalau di kita mungkin santai ya. Santai. Saya kasih contoh, harimau. Teman-teman, ini adalah hewan harimau dan kita tahu sama-sama. Lalu pertanyaan saya begini, Ini patung apa? Loh, kenapa patung harimau ini mukanya beda dengan patung yang ini? Ini patung apa kalau begitu? Cing atau apa? Ya, harusnya harimau ya. Terus ini patung apa? Ya, harusnya patung harimau. Orang yang berpikiran waras tahu betul bahwa ini semua patung harimau. Meskipun mukanya jelek atau mukanya lain-lain. Tapi orang tahu itu patung harimau. Apakah karena ada berbeda patung harimau, lantas kemudian harimau itu tidak ada? Apakah karena patung harimau tersebut berbeda, lalu dikatakan harimau tidak ada? Bukan itu sebetulnya. Sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Habib Jafar bahwa ketika sesuatu itu dipatungkan, apalagi Tuhan, itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Yesus pernah ada. Nabi Isa pernah ada. Hanya saja kultusnya itu hilang. Wibawanya tidak ada. Mahasucinya tidak ada. Kalau sudah digambarkan dan apalagi dibentuk rupa-rupa seperti ondel-ondel yang tadi. Tidak usah sampai ke Tuhan ya. Kita tetap berbahas, membahas soal macan ini saja. Soal harimau ini saja. Ketika harimau dibuatkan patung seperti kiri, yang sebelah kiri itu mirip dengan kelinci, yang sebelah kanan itu seperti harimau yang lagi kecepit atau mejen mungkin ya. Ya, akhirnya kan harimau itu kesannya tidak ganas. Padahal semua orang pasti tahu harimau itu adalah binatang buas. Tapi kalau dibuat modelnya lucu seperti itu, akhirnya sifat buasnya terkesan sudah tidak ada lagi. Apalagi Tuhan yang sifatnya mahasuci kemudian digambarkan di patungnya. Maka kesuciannya itu hilang. Inilah kenapa umat kebingungan dengan aturan-aturan yang ada di dalam kitabnya itu akan selamanya terus bingung. Kenapa? Karena tadi sudah saya tampilkan betapa Tuhan itu melarang membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di dalam air. Patung apapun itu. Jangankan sampai patung manusia, patung Tuhan. Apalagi patung Tuhan itu semakin tidak boleh. Ya, itu tadi ya. Karena sama Paulus sudah dibatalkan ayat tersebut. Karena kitab Taurat sudah dibatalkan oleh Paulus. Akhirnya semua manusia yang memeluk agama Oten ini akhirnya bebas-bebas saja membuat patungnya mau semau mau mereka. Kultusnya menjadi hilang. Itu kan sebuah pemikiran yang bodoh sekali. Pemikiran yang tidak terdidik atau pemikiran yang sangat dangkal sampai-sampai hanya untuk hal sepele seperti itu saja tidak bisa membedakannya. Kalau ada orang yang kesimpulannya Kristen menyembah berhala karena patung Yesus mukanya beda-beda, itu orang yang pikirannya nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah itulah kesalahpahaman atau ketidakmampuan berpikir orang-orang. Dengan akal sehat. Asumsi yang keliru di balik pemikiran ini, sudah perhatikan baik-baik. Teman-teman pikirkan baik-baik. Yang pertama, mereka berpikir adanya gambar itu berarti rekayasa. Ini cara pikir yang bodoh sekali. Nah kedua, mereka mengatakan Yesus itu ada fotonya. Sedangkan Muhammad itu tidak ada. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya Kristen itu agama rekayasa. Islam agama yang benar. Ini kan kesimpulan atau pemikiran argumentasi yang keliru atau cacat logika. Cari Cleopatra itu wajah gambarnya beda-beda. Mukanya juga beda-beda. Patungnya juga beda-beda. Pertanyaan saya, apakah karena patung wajah Cleopatra beda-beda, gambarnya beda-beda, itu berarti Cleopatra adalah rekayasa? Ya begitulah sahabat Tuhan Villa. Saking bingungnya si pendeta Andri Tunggal untuk membenarkan pernyataan orang yang di dalam podcastnya si Habib Jafar tadi, dia sampai harus menganalogikakan patung Tuhan dengan patung macan. Gambar Tuhan dengan gambarnya Cleopatra. Sudah tidak ada cara lain lagi. Karena memang sejatinya mereka menganggap bahwa patung tersebut adalah sosok yang dianggap Tuhan atau miniatur Tuhan. Katanya begitu lah ya. Kira-kira sebagian orang Oten itu mengatakan demikian. Sehingga dianggapnya bahwa Oten ini dengan narasi terbalik menganggap bahwa orang Islam katanya menganggap Oten ini menyembah berhala. Sebetulnya yang mengatakan demikian bukanlah orang Islam, tetapi kitab Anda sendiri yang Anda bawa dari Yahudi itu tadi. Karena dengan Anda menyembah selain Allah katanya, maka berarti Anda menyembah berhala. Itu kitab Anda yang mengatakan seperti itu. Sedangkan yang kalian agung-agungkan adalah sebuah patung. Seperti video saya yang sebelum-sebelumnya, itu ada orang yang sampai cium kakinya patung, kaki patung, kemudian dia bayar gitu ya. Saya beri judul itu ciuman berbayar atau apa gitu ya. Dan itu nyata ternyata, habis cium kaki patung, bayar. Cium kaki patung, bayar patungnya dilap pakai sabu tangan begitu ya. Sampai segitunya mereka mengkultuskan sebuah patung yang dulunya bukan apa-apa, yang itu adalah hasil karya tangan manusia, lalu disucikan dan diagung-agungkan. Demikianlah saya Patuan Vila pembahasan tentang umat yang bingung ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!